Welcome to Digitalpreneur, era perubahan dari konvensional ke dunia digital. Di Indonesia sendiri, perubahan konvensional ke digital pun terjadi. Terbukti, dari total populasi sebanyak 265,4 juta jiwa, separuh dari jumlah populasi tersebut mengakses internet. Dan hampir seluruhnya adalah pengguna aktif di sosial media. Dan dari sekian banyak gadget, handphone menjadi pilihan utama sebagai perangkat pengakses internet dan media berinteraksi di dunia maya. Menariknya, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu dengan internetnya menggunakan NK Gadget selama 8 jam 51 menit. Dan rata-rata selama 3 jam 23 menit dihabiskan untuk berinteraksi di media sosial. Sedangkan 2 jam 45 menit untuk menonton video streaming, dan 1 jam 19 menit untuk mendengar lagu-lagu streaming. Sebanyak 79 persen dari total populasi di Indonesia adalah pengguna aktif internet setiap hari. Ini artinya, lebih dari 200 juta orang merupakan marketplace yang sangat potensial. Apa saja platform sosial media yang paling banyak diakses? Di Indonesia, Youtube, Facebook, dan WhatsApp adalah platform sosmed yang paling diminati. Disesu dengan Instagram, Line, BBM, Twitter, Google, dan lain-lain. Setidaknya 40 persen dari semua bisnis akan mati dalam 10 tahun ke depan. Jika mereka tidak mencari cara untuk mengganti seluruh kebutuhan perusahaannya dengan mengakomodir teknologi yang baru. Jika radio membutuhkan waktu 38 tahun untuk mencapai 50 juta pengguna, dan televisi butuh waktu 13 tahun, lain halnya dengan internet yang membutuhkan waktu 4 tahun saja, dan Facebook hanya 2 tahun untuk mendapatkan jumlah pengguna yang sama. Ini membuktikan dunia telah berubah dengan sangat cepat. Untuk komunikasi misalnya, telepon konvensional dan SMS sudah tergantikan dengan platform chat dan messenger seperti WhatsApp, Line, FB Messenger, dan Telegram. Sedangkan bisnis travel dan transportasi juga mengalami perubahan. Orang sudah meninggalkan kebiasaan lamanya, memesan travel jauh-jauh hari, dan menyetop taksi di pinggir jalan. Sebut saja Traveloka, Bokar, Uber, dan Grab yang telah menikmati kesuksesan akibat hasil perubahan ini. Bukan itu saja, saat ini pemakaian uang tunai pun semakin berkurang. Trend ini dibuktikan oleh menjamurnya aplikasi atau platform cashless payment seperti Amazon, Alipay, OVO, dan T-Cash. Sistem partnership dengan komunitas yang didukung edukasi yang tepat serta menggunakan kecanggihan teknologi yang saling terkoneksi dan mudah untuk bertransaksi lewat aplikasi masa kini akan menghasilkan bisnis beromset triliunan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penggabungan 5 kekuatan agar bisnis Anda sukses di zaman now. Aplikasi, partnership, komunitas, edukasi, dan website Coba kita bandingkan 5 kekuatan di KK Indonesia yang telah terintegrasi menjadi KK Digital Plainer. Untuk aplikasi, ada KK Mobile, partnership, ada KK Indonesia, komunitas, ada Yes, edukasi, ada support system, dan website bisnis saya. Gabungan 5 kekuatan ini akan menghasilkan hasil yang dahsyat yaitu penghasilan sampai dengan ratusan juta rupiah per bulan dan memiliki kesempatan keluar negeri gratis setiap tahun. Untuk komunitas di KK Indonesia, Anda dapat bergabung di komunitas Yes, Young Entrepreneur Squad. Untuk aplikasi, KK Indonesia telah menghadirkan KK Mobile yang tentunya dapat mempermudah Anda menjalankan bisnis KK kapanpun dan dimanapun. Untuk website, bisnis saya.com memiliki berbagai kehebatan seperti fitur sharing ke sosmed, personal agenda, transaksi aman dengan verifikasi OTP, free promosi pada halaman web, dan perubahan data online. KK Indonesia adalah perusahaan yang paling tepat di era digital saat ini. Selain kombinasi 5 kekuatan yang sangat luar biasa, KK Indonesia juga merupakan perusahaan besar yang memiliki aset ratusan miliar rupiah dan telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dengan puluhan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa bukan? KK hanya memberikan bukti, bukan janji. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan semua impianmu menjadi digital trainer.